selamat menikmati hal baru jika biasanya kita berbicara mengenai pertanian di lahan sawah atau lahan tegal saat ini kita akan belajar budidaya tanaman tepatnya di lahan berpasir apa bedanya dan apakah bisa disamakan ternyata sangat beda dan tidak bisa disamakan beberapa hal yang perlu kita perhatikan supaya mengawal tanaman kita tetap bisa berproduksi maksimal video lengkapnya setelah yang satu oke baik sahabat petani semua kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi kesempatan kali ini kita akan belajar lebih banyak hal lagi khususnya dalam budidaya tanaman terong bisa sahabat petani semua lihat saat ini saya sedang berada di tengah-tengah hamparan tanaman terong yang sudah petik berkali-kali sampai sejauh ini alhamdulillah perawatan masih sangat optimal masih lumayan aman dari serangan busuk batang tingkat kelayuan juga bisa dikategorikan masih sangat minim kemudian produktivitasnya juga bisa dikategorikan sangat tinggi serangan dari serangan virus juga bisa dikategorikan masih dalam kategori minim nah kesempatan kali ini kita akan lebih belajar secara lebih detail lagi terkait budidaya tanaman di lahan berpasir karena mungkin banyak diantara sahabat petani semua yang memiliki lahan tepatnya di daerah-daerah pesisir pantai gitu jadi kalau biasanya kita berbicara di lahan sawah tapi saat ini kita akan mencoba lebih spesifik lagi di lahan berpasir tentunya banyak hal yang mungkin berbeda dan harus dibedakan karena apabila kita samakan dengan lahan di sawah alih-alih niatnya panen optimal kita bisa jadi malah bulgi besar gitu ternyata mungkin banyak hal yang mungkin menjadi sangat menarik untuk kita pelajari lebih detail karena ternyata banyak hal yang ternyata itu berbeda dan wajib dibedakan supaya hasilnya tetap bisa memuaskan tanpa lama-lama lagi kita akan langsung masuk pada sesi wawancaranya oke baik sahabat petani semua di hadapan saya sudah ada sang pemilik lahannya langsung mungkin Pak mungkin bisa memperkenalkan diri nama saya Bayu Mas saya dari kelompok Tanira Harjo Dusun Patian tepatnya di Gading Saribah maksudnya Mas Bayu yang beralaman di Kabupaten Bantul iya Kabupaten Bantul kalau kecamatannya ikut mananya kecamatannya Sanden Sanden dan ini memang sudah persis di pesisir pantai ya Pak iya mampet banget Mas dan ini kalau sahabat petani semua lihat ini juga tahanahnya memang sudah bener-bener tanah berpasir iya Pak jadi mohon maaf Mas Bayu ini kita mengganggu waktunya jadi kita sudah terlalu terbiasa untuk berbudidaya berbudidaya di lahan sawah atau yang didominasi dengan liat gitu kalau di sini kan mungkin lebih ke arah lahan pasir tentunya kalau menurut saya juga perlu banyak yang beda dan banyak yang perlu dibedakan gitu kalau kita samakan bisa jadi perawatannya sama tapi hasilnya juga mungkin jauh itu kalau menurut Mas Bayu sendiri Mas sebelum masuk ke pembahasan intinya kalau ini tanaman terong ya Mas memang spesifik suka menanam tanaman terong atau gimana Mas ini ya enggak Mas ya cuman pas musimnya saya sayuran kalau sayuran kan saya terutama suka terong kacang panjang gambas segitu itu timun juga tapi kan nanti musimnya cabai kita mayoritas cabai oh oke berarti kalau untuk cabai itu juga ada musim tertentu Mas kalau di sini ada karena kalau lahan pasir itu cabai kalau di musim penghujan susah susah ekstrim banget di wajahnya berarti kalau untuk cabai itu biasanya nanam itu di bulan apa Pak cabai itu kalau daerah sini itu bulan Maret awal tanam awal tanam itu di bulan Maret bulan Maret paling nanti sampai bulan Juli itu kelatih tanam maksimal tanam itu di bulan Juli maksimal tanam ya bulan Juli oke jadi kalau untuk penanaman sendiri juga tidak bisa ngasal kalau di sini kalau menanamnya ngasal berarti tingkat resiko kegagalannya itu sangat tinggi ya 90% gagal maksimal di lahan pasir oke jadi kalau untuk berbudidaya lah untuk tanaman cabai itu lebih ke arah di bulan Maret April Maret April itu bagus kan gitu kalau untuk saat ini itu memang diberi jeda dulu untuk tidak tanam tanaman cabai dan untuk tanaman sayur entah itu nanti terong kemudian kacang panjang dan lainnya kalau untuk terong sendiri Pak untuk menurut Mas Bayu gimana Mas secara kalkulasi modal kemudian keuntungan itu kalau untuk budidaya tanaman terong gimana? yang jelas kan saya suka tanam terong itu kan yang pertama perawatannya mudah yang kedua dengan tonase hasilnya itu kan dibanding sayuran lainnya kan lebih tinggi kalau masalah permodalan asal harganya bagus ya pasti Pak kalau untuk jarak tanam sendiri Mas ini menggunakan jarak tanam berapa ini? saya ini 60 jarak tanam 60 terus antar bedengan saya mengambil 1 meter 1 meter 1 meter dan ini sepertinya dibuat zigzag ya Mas? iya otak pertanamannya oke sahabat petani semua untuk tanaman terong sendiri itu juga jarak tanam juga perlu sangat diperhatikan kalau terlalu dekat itu nanti kurang bagus ya Mas? iya kurang bagus kurang bagus dan 60 itu mungkin ideal ya Mas? kalau lah hanya luas mungkin bisa agak lebih panjang lagi Mas lebih panjang lagi 60 itu malah kayak kurang gitu ya Mas? kurang banget ini makanya saya rempel terus agar biar nanti gak dapat tabraan oke jadi kalau untuk perempelan sendiri ini juga sudah dilakukan berkali-kali Mas? ini 3 kali Mas? sudah 3 kali? kalau tidak dilakukan perempelan dan terlalu lirim itu nanti dampaknya seperti apa Mas? menurut saya yang utama itu nanti bakal bunga jarang yang jadi Mas terus yang kedua buahnya itu kalau kurang kena seram matahari kan kurang bagus jadi kurang mengkilat atau gimana gitu terus kemudian dari segi penyakit itu lebih bagus kalau dia agak tenggar jadi memang jarak tanam itu menjadi hal yang sangat berpengaruh dalam budidaya tanaman tirong kemudian perempelan itu juga sangat mempengaruhi terkait dengan kelembaban itu nanti arahnya di serangan hama dan penyakit kemudian kualitas dan kuantitas pun juga ada pengaruhnya sangat pengaruh gitu jadi kalau jarak tanamnya terlalu rapat itu nanti secara kualitas biasanya akan menurun kuantitasnya pun juga akan menjadi lebih sedikit kalau tadi menurut cerita beliau tingkat keberhasilan bunga itu juga menjadi minim menjadi sangat minim gitu kemudian kalau ini Mas tunas air itu ini juga sudah dikurangi berarti Mas? saya kurangi Mas airnya bagian bawah terutama kan nanti untuk menjaga kembaban itu tapi kalau yang tunas air yang atas emang saya biarkan biar nanti muncul buah ya seperti ini kan ada bunganya jadi mungkin itu sahabat petani semua terkait dengan pemilihan komoditas tirong dan sebisa mungkin jarak tanam itu sangat penting untuk diperhatikan apalagi karena ini diameter buahnya lumayan besar kalau nanti jarak tanamnya terlalu mepet kemudian silkurasi udara kurang lancar kemudian secara nutrisi juga kurang biasanya buahnya juga nanti akan bengkong tadi juga sudah disampaikan secara warna pun kalau kurang sinar matahari biasanya warnanya juga kurang cantik ya Mas? kurang cantik kalau untuk ini Mas Bayu perbedaan yang paling mendasar karena Mas Bayu juga menanam cabai juga maksudnya kalau di pas musimnya gitu kalau dibandingkan dengan lahan sawah itu perbedaan yang paling mendasar itu apa Mas? yang jelas kalau lahan daerah pasir ini dengan lahan sawah itu tingkat perkembangannya Mas perkembangannya itu bisa lebih cepat dua kali lipat daripada lahan sawah misalnya kan kita lahan pasir itu begitu dipupuk dia langsung menyerap tapi dia juga nanti habisnya cepat sangat cepat kehilangan juga iya sangat cepat kehilangan jadi lebih drastis gitu jadi kalau untuk pemupukan itu mungkin lebih cepat untuk diserap tapi kalau tidak diserap dia juga lebih cepat untuk hilang lebih baik itu kalau memberikan pupuk kalau di lahan pasir itu mungkin sering tapi jumlahnya sedikit sedikit iya seperti itu mungkin bisa 4 hari sekali atau seminggu sekali itu harus dipupuk kalau di lahan pasir kalau di jawa kan enggak sawah saya biasanya 2 minggu sekali jadi pertumbuhan itu yang paling mendasar? iya pertumbuhan terus nanti kalau cabai itu tingkat pemasakan buah itu lebih cepat di lahan pantai Mas lebih cepat memerah itu ya Mas? iya cepat memerah jadi waktunya itu menjadi lebih pendek lebih pendek ini Mas kalau di lahan pasir dan kemudian di lahan sawah kalau saya melihat kan yang pertama itu adalah kemampuan untuk menahan airnya kalau di lahan pasir itu kan sangat minim atau sangat sedikit karena mungkin kalau ada air itu agak cepat 14 ya lah untuk meningkatkan kemampuan tanaman untuk menyanggak atau membuat sehingga pupuk itu kalau diberikan tidak langsung hilang itu ada trik atau kiat khusus yang mungkin bisa disampaikan Mas Bayu? oh iya kalau dari saya sendiri Mas saya pribadi itu untuk istilahnya ngakali ya istilahnya itu kalau di lahan pasir itu yang pertama kita gunakan pupuk kandang ini pupuk kandang di lahan pasir itu harus wajib kemudian yang kedua saya memakai asam humat Mas untuk mengikat nutrisi-nutrisi itu agar nanti biar tidak cepat larut itu saya gunakan asam humat untuk di lahan pasir berarti ada dua bahan ya Mas saya yang pertama adalah pupuk kandang yang kedua adalah asam humat berarti kalau pupuk kandang itu menjadi hal yang mutlak atau wajib harus diberikan? wajib kalau di lahan pasir kalau menurut saya wajib tapi pupuknya matang loh Mas selesai terfermentasi? sudah fermentasi nanti soalnya kalau tidak fermentasi tingkat penyakitnya malah lebih tinggi lebih tinggi di lahan pasir jadi menggunakan pupuk kandang tapi juga ada catatannya itu iya harus matang berarti untuk meningkatkan kemampuan tanah untuk mengikat air kemudian unsur hara itu juga ada dua bahan itu ya Mas tadi pupuk kandang kemudian yang kedua adalah asam humat kemudian kalau untuk asam humat sendiri Mas cara aplikasinya itu seperti apa? kalau saya dikocor Mas jadi asam humat itu tiga hal istirah tanam saya kocor pakai asam humat dicampur dengan NPK kemudian sekitar 10 harinan terus berselang waktu satu minggu sekali satu minggu sekali sampai dia berbunga Mas sampai berbunga Mas sampai berbunga itu rutin diberikan bersamaan dengan pemberian pupuk kimia iya oke jadi sistemnya adalah via kocor yang paling mendasar adalah perbedaan di lahan pasir dan lahan sawah itu adalah kemampuan untuk mengikat atau menahan airnya kalau disini perlu bantuan dengan tadi ada asam humat kemudian tadi juga ada pupuk kandang pupuk kandang yang sudah jelas terfermentasi kemudian kalau pupuk kandang itu berarti untuk pupuk dasaran ya Mas iya pupuk dasaran nanti diapuk sama pasirnya oke berarti di homogenkan berarti bukan cuma diletakkan di tengah itu bukan tapi dicampur dengan pasirnya ya nanti akar dari tanaman itu bisa bercampur rata kemudian penyebarannya itu juga merata ya Mas iya dari sistem perakaran juga nanti akan lebih merata kemudian kalau untuk sistem pengairan apakah disini juga dalam satu hari itu bisa satu sampai dua kali atau gimana Mas kalau di lahan pasir ini untuk cabai atau untuk terong berarti beda Mas beda kalau untuk terong ini kan saya menggunakan sistem impus Mas jadi satu hari full dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore itu impus hidup tapi kalau untuk cabai itu saya menggunakan sistem kocor jadi manual kalau manual itu nanti kalau cuaca bagus itu cuma satu kali pas pagi itu kalau bagus itu satu hari kalau nanti pas hujan terus panas itu bisa sampai dua kali Mas kalau hujan terus panas itu malah jadinya dua kali dua kali habis hujan kalau di lahan pasir bagusnya disiram lagi berarti tantangannya itu kalau musim penghujan itu resiko setelah hujan karena kalau di pasir lahan pasir hujan terus langsung panas itu enggak baik ya Mas enggak baik Mas itu cuacanya kan terlalu apa namanya itu perubahannya kan drastis banget sangat fluktuatif gitu ya Mas iya seperti itu jadi ibaratnya baru kehujanan kok langsung panas itu kan air langsung menguap gitu dan air hujan kan banyak mengandung nitrogen berarti malah kalau sering hujan tapi masih ada panasnya itu malah khawatir ya Mas iya kalau hujan terus enggak apa-apa kalau hujan sekalian malah enggak apa-apa enggak apa-apa oke sahabat petani semua mungkin ini ya yang membedakan lagi ketika berbunyi sejarah di musim penghujan kalau di lahan sawah mungkin kalau saat ini hujan terus ada panas itu seneng karena cepat kering gitu tapi kalau di lahan pasir itu malah bahaya karena perubahannya itu sangat drastis awalnya itu dingin kemudian langsung sangat panas itu langsung panas untuk mensiasati hal tersebut itu apa yang mungkin bisa kita lakukan Mas di samping tadi kan kalau ini kan mungkin bisa pihak infus atau pihak kocok kalau mungkin ada cara lain yang untuk mensiasati hal tersebut kalau di lahan pasir Mas saya sudah menggunakan biayanya itu yang namanya sprinkle sama sistem kabut tapi relatif bagus yang sprinkle soalnya kalau sistem kabutkan celahnya di bawah nanti kalau mau naik ke atas kena daun itu kan enggak maksimal jadi kita bagusnya menggunakan sprinkle itu aja untuk pembilasan pasca hujan kalau untuk utama mungkin tetap kurang banyak airnya kurang banyak jadi kalau lebih bagus kalau untuk mensiasati di musim penghujan yang sering ada panasnya itu pakai sprinkle tapi biayanya juga agak nah itu terkendala kalau petani biayanya banyak banget Mas jadi kalau sahabat petani semua mungkin itu terkait hal-hal dasar yang mungkin sahabat petani semua perlu perhatikan yang pertama adalah tentang kemampuan untuk mengikat air kemudian yang kedua adalah fluktuasi suhu kalau habis hujan terus panas itu menjadi masalah yang sangat besar bagi petani di lahan pesisir sini karena perubahan yang ada di untuk tanaman itu awalnya dingin langsung kena panas seperti mau menguap semua ya terutama untuk tanaman cabe Mas kalau terong sih mungkin dia kan agak tahan pasal hujan kita spread mungkin dia mabuk tapi kalau cabe terkaya Mas makanya tadi Mas Bayu menyampaikan bahwa kalau disini sistem tanam itu lebih ke arah serentak di bulan Maret sampai April ya Mas pas kemarau pas kemarau pas kemarau dan itu hanya dilakukan satu kali sebenarnya musim ini mau dilakukan tanam cabe juga bisa bisa tapi nanti terkendala resiko gagal itu lebih tinggi dan daripada jelas tidak panen mendingan alternatif yang lain oke Mas Bayu kemudian kalau untuk saat ini sudah panen ke berapa kali ini Mas ini panen ke lima kali Mas kelima kali besok yang keenam besok keenam besok keenam kalau boleh tahu Mas ini untuk petikan yang terakhir ini secara atur hasil sudah dapat berapa ini Mas petikan yang kemarin itu sekitar 4 kental 25 kali Mas 4 kental 25 dari total populasi 4 kodak x 1600 batang sekitar 1600 batang kemarin dapat 4 kental lebih 4 kental lebih kalau melihat dari kondisi saat ini Mas petikan yang besok Insya Allah naik atau turun Insya Allah bisa 6 kental Mas bisa 6 kental bisa 6 kental soalnya masih banyak yang saya tinggal kemarin Bu kalau dilihat dari secara harga Mas kalau saat ini itu kategori harga gimana ini Mas kalau harga terong untuk musim ini Mas itu bagus banget bagus banget bagus banget ya istimewa kalau harga terong sampai kemarin kan sampai 7-8 ribu kelasnya terong itu sudah sangat tinggi sudah istimewa Mas itu dan Alhamdulillah jadi cerih bayah Mas Bayu Alhamdulillah terbayarkan Alhamdulillah kalau di lahan pasir memang modalnya juga lumayan tinggi bisa 3 kental lipat Mas bisa 3 kental lipat Mas kalau di banding lah ini karena bukan cuma modal untuk obat-obatannya bukan tapi terkait dengan perawatan belah-belahnya itu nah iya tiap hari harus siram hampir setiap hari harus mengeluarkan uang iya jadi Alhamdulillah saat ini Alhamdulillah untuk harganya bagus kemudian untuk saat ini Mas Bayu untuk keamanan terhadap serangan penyakit Mas Bayu kalau di lahan Mas Bayu ini masih tergolong masih sangat aman atau gimana ini kalau untuk penyakit masih Alhamdulillah aman Mas yuk ada 1-2 yang terkena satu busuk batang ada terus ulat juga ada kutuk kebul ada tapi Alhamdulillah sering saya seprek terus saya rempelin ini kan cuatannya jadi nggak terlalu esri banget kalau panas Alhamdulillah masih terkendali Mas masih sangat aman masih sangat aman petikan kelima menjelang ke enam kalau menurut saya juga ini sudah sangat aman lah kalau di mengingat di daerah sawah kalau musimnya seperti ini wah mungkin sudah wassalam tantangan utama itu biasanya tingkat kelayuan baik layu bakteri maupun layu jamur kemudian busuk batang juga lumayan tinggi tapi kalau lahan milik Mas Bayu Alhamdulillah sampai sejauh ini masih aman dan harganya juga aman semoga tetap aman ya Mas Alhamdulillah oke kalau untuk perawatan sendiri Mas Bayu kalau dimulai dari fase vegetatif tadi kalau tidak salah sudah menyebutkan dikocor ketika tiga hari setelah tanam itu menggunakan apa Mas tadi asam humat dan kalau pertama kocoran pertama saya itu menggunakan asam humat sama NPK nya saya pakai mutiara segini itu sekitar 2 kg Mas jadi kalau lahan pasir nggak usah banyak-banyak pertama maksimal 2 kg saja itu untuk NPK sama asam humat cuma itu aja dulu terus yang kocoran yang kedua setelah 4 hari lagi kita pakai asam humat pakai NPK kemudian kita kasih nematoda nematoda iya soalnya kan disini banyak apa namanya itu uret kalau disini bilang uret sama cacing itu harus kita kasih disertakan disertakan iya kemudian kalau kocor yang ketiga kocor yang ketiga saya itu dominan ke pospatnya Mas pospatnya kocor ketiga kan sudah masuk pasal kalau disini bilang mecapang 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 itu kita kasih pospat pospatnya saya kasih morden Mas Kemari untuk kocor berarti untuk kocor asam humat wajib masih wajib kalau boleh tahu Mas untuk dosisnya itu kira-kira berapa Mas untuk dosisnya yang ketiga kocor iya yang ketiga kocor satu tank itu 20 liter asam humatnya saya kasih 2 sindok terus mordennya saya kasih 30 ml NPK nya per 20 liter itu setengah kilo setengah kilo jadi cukup irit juga itu iya lumayan kalau tadi juga Mas Bayu memang sering menyampaikan kalau disini itu pupuknya itu nggak usah banyak-banyak nggak apa-apa yang penting sering jadi catatannya itu adalah sering jadi kalau kita lihat dari dosis yang tadi disampaikan itu juga dalam menurut saya juga dosisnya rendah atau ringan-ringan tapi sering bisa 4 hari 4 hari sekali 4 hari sekali kemudian kalau untuk spray juga apakah sesering itu atau gimana Mas? kalau spray saya malah ini agak jarang Mas saya spraynya itu cuma seminggu sekali seminggu satu kali seminggu sekali terkecuali nanti kalau misalnya ini kan kemarin 2 sampai 3 hari hujan terus itu langsung saya spray terus misal pagi hujan siang panas saya spray jadi spray itu juga ada beberapa tujuan kalau diantaranya adalah untuk mengendalikan hama dan penyakit tapi itu juga untuk menjaga cirkulasinya ini Mas yang saya bilang tadi drastis perkembangan perkembangan jadi kalau sering terjadi hujan kemudian tiba-tiba panas itu juga di spray ya Mas? iya kalau malah misal pagi hujan satu hari mendung saya biarkan saja malah nggak apa-apa nggak apa-apa kan nggak panas jadi justru lenyepray itu karena panas itu ya untuk sedikit menurunkan lah iya soalnya biar air hujan yang di daun itu jangan sampai kering itu kita spray dulu ya istilahnya untuk membilas lah soalnya kan kita nggak pakai kocor Mas ini kita pakai infus total 100% infus berarti ini 100% infus total di bagian bawah ini Mas? bawah iya tanpa kocor berarti ini tanpa kocor daun jadi kalau bagian bawah ini memang sudah di infus dari pagi sampai dari jam 8 sampai jam 3 itu terus tercuali kalau hujan memang kita matikan biar menjaga kelembabannya Mas kalau bisa berarti kalau ini memang mengandalkan sistem infus dimulai dari jam 8 sampai jam 3 jam 3 sore nanti kalau malam udah berhenti udah soalnya kalau nanti malam kita infus dia kan nggak kering Mas jadi risk terkena jamut malah terlalu lembab iya terlalu lembab oke jadi mungkin itu sahabat petani semua kemudian kalau untuk spray sendiri apakah juga tetap menggunakan nutrisi atau tidak Mas? saya pakai pupuk daun sama pasca pembungaan sama itu pembuahan saya paketnya morden sama kalinet Mas sejauh ini yang jendengan rasakan itu apa Mas manfaatnya? kalau menurut saya bagus banget Mas jadi untuk morden kan dominan dia ke pospat untuk kalinet kan dia ke kalium soalnya kalau menurut saya untuk semua tanaman terutama untuk buah-buahan kalau di lahan pasir loh Mas itu kita harus bermain NPK seperti itu untuk kecilnya kita pakai nitrogen kita tinggikan kemudian fase pembungaan kita utamakan ke pospatnya Mas jadi saya spray dan saya kocor pakai morden utamanya terus untuk kalinetnya untuk masa generatifnya pembuahan seperti ini kita utamakan ke kalinet Mas untuk memaksimalkan buah agar bunga tidak rontok itu kita utamakan jadi kalau di lahan pasir ini juga pengamatan terhadap pertumbuhan tanaman itu harus sangat jeli ya Mas iya Mas telat pemberian pemupukan juga itu sangat bergampak iya soalnya kan kalau di lahan pasir kan perkembangannya itu cepat banget cepat banget jadi kalau waktunya pembungaan kok ngasih unsurnya masih nitrogen itu jadi nah itu bunganya rontok bunganya saya jamin pasti nggak bakal jadi jadi memang harus sangat beli itu ya Mas jadi patokannya itu bukan umur tapi ketika kita melihat fase-fase tanaman itu kira-kira butuhnya apa kalau butuhnya fosfat ya diberikan fosfat kalau belum waktunya kalium bisa diberikan kalium iya sebetul itu jadi mungkin ini sahabat petani semua yang mungkin lebih detail lagi kalau kadang kalau di lahan sawah itu kalau waktunya bunga bisa dia ngasih fosfat sama kalium mungkin sekaligus karena mungkin kalium juga bisa diserap besok-besok kalau di sini mungkin kalau nggak keserap dia akan hilang dia hilang jatuhnya juga malah sama saja dia belum diberikan jadi kita malah rugi kadang rugi jadi kalau untuk penyeprayan di sini juga harus pintar-pintar melihat kondisi tanaman kalau untuk insek dan bungi apakah tetap sama seperti di lahan sawah atau gimana Mas? kalau di lahan pasir itu tetap pakai Mas cuma ya nanti kita sebenarnya pas ada terbelajar kalau nggak soalnya kan yang namanya insek itu kan panas banget Mas apalagi pasirnya pas pembungaan itu kalau bisa kalau tanamannya itu masih aman kita jangan spray pakai insek tapi kalau ada kendala ya tetap spray tapi sebenarnya niatnya itu sebisa mungkin meminimalisir karena sifatnya itu cenderung hangat cenderung hangat dan permukaan tanaman ini sudah sangat hangat bahkan mungkin panas kalau terlalu dibenturkan dengan suhu yang lumayan tinggi bisa jadi malah bunganya yang biasanya saya kalau pasca pembungaan ini yang saya mengimalkan spray dengan nutrisi Mas termasuk ada vitaron termasuk ada bubuk daun seperti itu jadi yang lebih ke arah nutrisinya kalau dibatahannya kalau untuk insek dan fungi itu sebisa mungkin diminimalisir meskipun tetap menggunakan tapi kalau bisa jarangkan kalau tanaman masih aman apa menggunakan atau tidak kalau masih aman jangan nggak usah digunakan kita kan pemborosan aman kok harus di spray mani-manu batik di samping emang-eman juga kurang bagus tapi kita juga harus diri jadi tiap hari tetap kita cek begitu dia ada kendala langsung kita antisipasi jangan sampai itu telat jangan sampai nunggu parah kalau parah bahaya hot less mungkin itu sahabat petani semua banyak hal yang telah kita pelajari dari Mas Bayu ini terkait budidaya di lahan pesisir atau di lahan pantai sebelum kita akhiri mungkin ada pesan yang ingin disampaikan Mas Bayu kepada sahabat petani semua yang jelas untuk tanaman itu tetap harus kita rawat tiap hari walaupun kita itu nggak ngapa-ngapain tiap hari kita cek khususnya tadi terutama untuk perawatan dan kita cek kondisi untuk kesehatan tanaman terus yang kedua ya pokoknya semangat aja lah semangat aja semangat aja semangat kurangi sambat nah betul sama hal bagus oke mungkin itu sahabat petani semua banyak hal yang telah kita ambil dari beliau terkait dengan budidaya di lahan pasir meskipun ini bukan tanaman cabe tapi tadi juga sudah disinggung ketika berbudidaya tanaman cabe kiatnya adalah seperti ini seperti ini gitu jadi beberapa hal yang ternyata sangat beda ketika kita bandingkan dengan lahan cawa yang pertama adalah tentang kondisi tanah untuk kemampuan tanah dan tanaman untuk mengikat air dan unsur hara disini itu sangat rendah jadi sebisa mungkin untuk menambahkan seperti asam humat kemudian dengan penambahan pupuk kandang atau pupuk organik itu pun juga dengan catatan sebisa mungkin jelas sudah terfermentasi karena kalau belum terfermentasi malah itu bisa menjadi sumber penyakit jadi sumber penyakit gitu dengan penambahan bahan organik itu insya Allah kemampuan tanah untuk mengikat unsur hara dan nutrisi itu akan menjadi lebih optimal atau menjadi lebih maksimal kemampuan untuk menahan air juga akan menjadi lebih tinggi kemudian untuk secara waktu biasanya kalau disini itu lebih cepat untuk waktu panen atau pertumbuhan tanaman itu menjadi lebih cepat makanya kita perlu menyesuaikan karena disini itu sifatnya adalah kalau pemberian nutrisi sebisa mungkin tidak usah banyak-banyak tidak masalah yang penting intervalnya itu lebih rapat karena disini kurang mampu untuk menahan atau menyimpan unsur hara alih-alih kalau disini kalau belum termanfaatkan bisa jadi dia akan hilang hilang mungkin karena tercuci atau karena terbawa oleh air gitu kalau terlalu banyak memberikan pupuk itu bisa jadi malah banyak yang hilang pemborosan pemborosan lebih baik sedikit tapi sering kalau di lahan sawah di Liau bisa 2 minggu sekali atau 14 hari sekali tapi kalau di lahan ini bisa 4 sampai 7 hari sekali maksimal 1 minggu sekali melihat dengan kondisi pertumbuhan tanaman kemudian untuk pemberian nutrisi di sini juga sebisa mungkin harus sangat tepat dengan kebutuhan tanaman gitu ketika tanaman fase vegetatif atau pertumbuhan silahkan belikan nitrogen kemudian ketika memasuki fase pembungaan silahkan berikan uswat ketika sudah memasuki fase pembuahan silahkan masukkan kalium jadi jangan sampai terlambat karena kalau disini kalau terlambat dalam sekian waktu itu bisa sangat berpengaruh terhadap keberhasilan budidaya kemudian tantangan yang paling menantang di sini juga terkait fluktuasi suhu khususnya di dalam tanah apabila sering hujan kemudian tiba-tiba panas itu akan sangat berdampak pada kondisi tanaman tanaman akan stres kemudian akan ada penguapan yang dilakukan kemudian biasanya tanaman itu akan menjadi lebih rentan khususnya tingkat kelayuan nah untuk mensyelta sati hal tersebut bisa digunakan dengan sistem irigasi tetes seperti ini kemudian juga bisa digunakan sprinkle atau pengkabutan pada intinya menjaga supaya fluktuasi itu jangan terlalu tinggi jangan terlalu cepat jangan terlalu cepat kemudian untuk pemberian nutrisi pada fase vegetatif generatif tadi sudah disampaikan sebaiknya mungkin fokusnya adalah di nutrisi untuk perawatan kemudian untuk insek dan fungi sebisa mungkin diberikan dalam jumlah yang sangat minim karena sifatnya itu biasanya panas dan permukaan tanaman ini sudah panas hangat ketemu hangat dikhawatirkan nanti terlalu panas biasanya malah akan berdampak pada kerontokan bunga dan alhamdulillah sampai sesudah jauh ini lahan milik beliau dengan perawatan yang memperhatikan kondisi tanaman Alhamdulillah sangat optimal dengan sudah melakukan berkali-kali perempelan ya mas ini sudah sampai tiga kali untuk perempelan untuk menjaga kelembaban supaya bisa tetap optimal untuk kesehatan tanaman mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini terima kasih mas Bayu ilmunya menurut kami sangat bermanfaat dan semoga bisa diadopsi untuk sahabat petani semua yang ada di rumah mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan jangan lupa tetap menjadi manusia yang pandai bersyukur dan jangan lupa tetap bangga menjadi petani semoga video ini bermanfaat dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa klik like komen share dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info info terbaru dari kami terima kasih dari saya Zaki salam mitra bertani Indonesia wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh dan sampai jumpa di video kami selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati